assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat berjumpa kembali di channel kelas desain oke teman teman sekalian para pengunjung channel kelas desain dan setia pada kesempatan ini saya sedikit ingin memberikan tutorial dasar tentang autocad ini khusus untuk teman teman pemula yang khusus ingin belajar menggunakan program autocad oke pertama saya menggunakan autocad versi 2021 ini ya versi autocad 2021 yang versi student ya ini teman teman bisa mendownloadnya di situs autodex ini gratis lisensi ya ini lisensi resminya ini kita bisa pakai selama 3 tahun ya student version teman teman yang ingin belajar nanti di kunjungi situsnya autodex teman teman tinggal mendownload autocad nya yang versi ini oke baik sekarang jadi materi kali ini saya sedikit ingin mencontohkan terkait materi autocad yang paling dasar sekali pertama settingan yang harus kita atur adalah terkait masalah satuannya dulu ya terkait masalah satuan kita harus atur dulu unit nya bisa ketik UN seperti ini ya unit bisa kita menggunakan satuan milimeter atau sentimeter boleh ini kita bisa memilih ya satuan yang kita gunakan misalnya saya menggunakan milimeter oke oke baik kemudian bisa juga setting di menu option ya di menu option kita bisa lihat di bagian kita bisa setting juga disini ya file save nya save pada saat kita menyimpan kita mau save ke versi berapa misalnya 2013 2018 dan lain sebagainya ini kita bisa setting saya ke 2018 saja dulu oke plot and publish nya nanti kita setting ini sistemnya kemudian user ini ini kita bisa samakan tari ya ini ke milimeter ini juga milimeter oke untuk sementara saya jangka ini dulu ini saya oke oke baik ini saya akan matikan grid nya dulu ya ini adalah grid grid nya untuk mematikan grid nya ini bisa kita klik disini oke ini sudah hilang grid nya oke baik pertama dasar ini bisa ada namanya line line ini funsinya teman teman bisa tahu adalah untuk membuat garis ya untuk membuat garis ini ada perintah line jadi kalau kita klik ini perintahnya klik perintahnya seperti ini kemudian tinggal kita klik lokasinya disini ya misalnya ada lokasinya tinggal kita klik lagi arahnya ini ya fungsinya untuk membuat garis seperti ini ya jadi ini fungsinya dari line ya untuk membuat garis teman teman oke seperti itu nah ini jadi ini dari perintah line jadi untuk membuat garis kita juga bisa memanggil perintah line menggunakan shortcut nya di keyboard dengan mengetik di keyboard line seperti ini ya line bisa kita ketik lengkap menggunakan perintah keyboard line ya ini line ini sama disini ya ini line kemudian disini juga line tinggal kita klik aja seperti ini ya seperti ini oke ya nah seperti ini jadi ini fungsi dari line bisa juga menekan tombol shortcut nya L di keyboard akan muncul line seperti ini ya line nah seperti ini baik oke itu perintah line jadi bisa juga kita menentukan ukurannya ini saya akan hapus saya bisa ctrl A kemudian saya tekan delete kemudian lain ini kita bisa langsung menentukan ukurannya juga kita bisa langsung memasukkan ukurannya sekian panjangnya misalnya ini adalah 50 mm bisa kita masukkan 50 mm seperti ini ya 50 oke biasa terkadang kecil seperti ini ya ada objek yang kecil kita tinggal perbesar menggunakan scroll mouse untuk menggesernya kita bisa menekan scrollnya mouse ya kita tekan kemudian tahan seperti ini ya ini kita tahan ya jadi ini bisa digeser-geser oke jadi ini kita bisa tahan seperti ini nah jadi untuk memperkecil kita bisa scroll mouse nya untuk memperbesar tinggal kita perbesar seperti ini ya jadi kalau kita mau kecilkan ini seperti ini mau diperbesar seperti ini oke bisa juga kita buat lagi misalnya panjangnya kesini kita tambahkan lagi 50 ini 50 kemudian 50 ini akan terus bertambah ke atas 50 ya tinggal kita masukkan angkanya 50 ini juga 50 tergantung berapa jarak yang kita masukkan ini 50 dan seterusnya ini kemudian 50 ini juga ini kita buat 50 seperti itu oke saya kira anda bisa memahaminya ini ya untuk perintah line kemudian ada selanjutnya ada erase ya kita akan buat perintah erase oke oke erase ini fungsinya untuk menghapus jadi setelah line kita akan belajar perintah kedua namanya erase erase ini untuk menghapus objek ya kalau saya pilih perintahnya seperti ini seperti yang anda lihat di depan komputernya ada tertulis select object ya ada tertulis select object jadi select object maksudnya kita bisa menyeleksi objek ini ya kita bisa klik seperti ini ya kita klik ya ini seperti ini ya kita bisa menyeleksi seperti ini artinya kalau sudah gelap seperti ini artinya objeknya sudah terseleksi ya tinggal kita tekan enter di keyboard apa yang terjadi objeknya akan hilang ini masih ada tinggal kita erase kalau kita erase ini ada tertulis di bawah sini juga ada erase select object artinya kita akan menyeleksi objek yang akan dihapus ya tinggal di klik sekali ya sekali seperti ini kemudian tekan enter otomatis akan hilang objek yang barusan kita buat ya itu fungsi erase untuk menghapus ya ini saya buat objek dulu nanti kita akan hapus jadi shortcut nya di keyboard bisa menggunakan erase seperti ini bisa kita ketik E seperti ini akan muncul atau kita bisa mengetik secara lengkap nah seperti ini kemudian saya seleksi objeknya ini seperti ini ya tinggal kita seleksi tinggal klik ya klik seperti ini yang akan kita hapus oke nah ini dia nah kemudian tekan enter untuk menghapus jadi itu fungsi dari erase ya untuk menghapus objek jadi bisa kita ambil perintahnya disini kemudian dengan shortcut di keyboard dengan mengetik E ya kemudian tekan enter baru kita kemudian menyeleksi objek yang akan di di hapus selanjutnya perintah selanjutnya kita akan belajar namanya zoom zoom ini fungsinya untuk memperkecil atau memperbesar objek kalau saya klik seperti ini saya akan membuat kotak saya akan membuat objek seperti ini oh dan ada oke ada objek seperti ini ya nah baik selanjutnya setelah line erase kita akan belajar perintah zoom zoom ini fungsinya untuk apa untuk memperbesar atau memperkecil objek jadi misalnya saya tekan Z di keyboard Z akan muncul zoom zoom disini ada beberapa macam ada zoom all artinya kalau kita ingin ada objeknya seperti ini ya sebagian yang tidak kelihatan bisa kita zoom all saya zoom all seperti ini ya otomatis akan semua terlihat jadi misalnya ada beberapa objek yang tersembunyi disini ya anggaplah seperti ini kemudian cuma ini yang kelihatan kalau kita ingin zoom semuanya akan terlihat kita bisa menggunakan zoom all set enter kemudian saya pilih all nah otomatis ini juga akan terlihat berada di posisi posisinya ya itu dia fungsinya dari zoom all untuk menzoom semua objek yang ada di objek ini oke kemudian selanjutnya kalau saya ketik z enter lagi disini ada zoom extend zoom extend zoom extend itu fungsinya untuk langsung membesar semua misalnya dia kecil seperti ini objek nya mengecil seperti ini hilang sama sekali tidak terlihat saya tekan di keyboard z enter kemudian zoom extend kita extend nah tomatis ini akan membesar seperti ini misalnya objeknya kecil seperti ini tidak terlihat sama sekali objeknya tidak terlihat biasanya kita bisa membuka sebuah gambar kemudian gambarnya tiba-tiba hilang kita bisa menggunakan zoom extend kita klik z enter kemudian kita bisa pilih extend atau e kita bisa ketik shortcut e tergantung dari awalan dari sini kita bisa ketik e atau bisa langsung klik disini saya ketik e enter nah otomatis ini akan membesar semua itu hasilnya dari zoom extend ya zoom extend oke selanjutnya ada zoom window ya zoom window misalnya seperti ini saya ketik z enter saya akan pilih zoom window window seperti ini oke saya akan menyeleksi objek yang ingin saya perbesar tinggal saya klik seperti ini saya lepas klik kanan saya geser saya klik lagi oke ini akan membesar saya tekan z lagi enter kemudian saya pilih window ini saya tinggal block seperti ini ya klik disini kemudian klik disini jadi klik disini sekali lepas klik kanannya kemudian klik lagi disini otomatis ini akan membesar kita tekan lagi z enter beli window oke atau tinggal kita tekan enter lagi ya enter atau spasi oke ini akan membesar seperti ini ya itu fungsi dari zoom window ya jadi ada objeknya kecil seperti ini z enter saya ulang lagi kemudian saya pilih window ya seperti ini ya atau ini kita akan perbesar ini ya tekan enter lagi kita klik lagi disini oke ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek saya kira sudah bisa memahami ketiga perintah ini yang saya sudah jelaskan ada tiga perintah yang pertama adalah line line tadi adalah fungsinya untuk membuat garis kita klik kemudian sedikit ulang tentukan letaknya kemudian kita masukkan nilainya atau tinggal kita klik aja seperti ini klik atau dimasukkan nilainya misalnya 50 ya ini kemudian 10 oke ya dan seterusnya kemudian yang kedua ada tadi erase fungsinya untuk meremove objek atau menghapus objek ya jadi kita bisa hapus ini menggunakan perintah erase klik disini klik disini ini ya kita bisa hapus seperti ini oke jadi semuanya objeknya ketika sudah terseleksi tandanya seperti ini ya kita tekan enter oke atau shortcutnya di keyword tadi erase seperti ini oke tinggal kita select objek yang ini yang ini yang ini itu yang perintah yang kedua yang kita sudah pelajari di awal kemudian yang selanjutnya ada zoom ya zoom kita ketik zoom kita akan pelajari 3 tadi perintah zoom ada zoom all ya fungsinya untuk tempur besar semuanya seperti ini ada objeknya yang tidak terlihat kita bisa zoom all oke akan kelihatan saya ketik z lagi ada namanya zoom extend zoom extend ini tadi kalau ada objek yang ngecil seperti ini ya tidak terlihat sama sekali kita menggunakan perintah zoom extend z enter kemudian extend nah ini akan besar kemudian selanjutnya zoom window ya kita bisa buat seperti ini oke baik tadi ya kita merupakan 3 perintah kemudian satu lagi untuk menggeser ya untuk menggeser tekan scroll mouse nya ya kemudian tahan kemudian digeser sampai muncul tanda jari-jari seperti ini oke tanda pen ya kita tahan geser tahan ya digeser ya kemudian kalau sudah pas di posisinya lepas scroll oke untuk memperbesar memperkencinya juga bisa menggunakan scroll mouse nya ya kita bisa ini kita bisa majukan kemudian ini bisa dimuntur untuk memperbesar ini bisa kita dekati objeknya seperti ini ya misalnya seperti ini ini kita bisa dekati ya jadi misalnya ini kita mau perbesar ini didekati seperti oke jangan jauh ya disini misalnya scroll mouse nya kemudian disini objeknya kemudian kita scroll seperti ini otomatis akan hilang jadi kita bisa dekati seperti ini ya objeknya baik ya seperti itu ya ini kita bisa dekati oke saya rasa cukup sementara untuk tutorial kita nanti kita akan lanjut di video-video berikutnya silahkan pantau channel saya jangan lupa di like di share dan di subscribe ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati